Itu saja lingkungan itu mempengaruhi, karena kita lihat akhlak seseorang dari temannya. Rasulullah SAW pernah beliau menggambarkan pertemanan itu, kalau baik itu seperti berteman dengan penjual minyak wangi. Kalau engkau berteman dengan penjual minyak wangi, kalaupun engkau tidak membeli, kau pasti mencium bau harum dari minyak wangi itu. Paling tidak kalau temanmu baik, kamu akan terpengaruh. Temanmu baca Quran terus, temanmu selalu baca buku, temanmu selalu istiqomah sholat malamnya, temanmu selalu dikir, tentu kamu akan ikut terpengaruh. Sehingga walaupun engkau belum mampu sholat malam, tetapi engkau akan menikmati bacaan, akan menikmati doa-doa yang dipanjatkan. Teman. Sebaliknya, perumpamaan teman yang jerek itu seperti pandai besi, itu perumpamaan. Artinya apa? Kalaupun engkau tidak terbakar, engkau akan mencium bau busuk dari besi yang dipanggang. Maka lingkungan ini penting. Maka carilah temanmu. Apabila engkau menjumpai seorang sahabat, sahabat yang mampu menasihatimu, sahabat yang mampu membawamu ke jalan Allah, maka peganglah. Bahkan gigit dengan gigi geram, maksudnya peganglah erat, karena belum tentu kakak jumpai itu untuk kesekian kalinya. Berarti Allah telah kirim kepadamu, serang sahabat yang akan menuntunmu ke jalan Allah, ke jalan jana. Jadikan diri kalian ada teman-teman, sahabat-sahabat yang satu dengan yang lain saling mengingatkan, saling motivasi. Bukan sebaliknya, jadi provokator dalam kejelekaan. Alhamdulillah.